musik 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 jumpa lagi di channel youtube ah mohon maaf ini agak berisik karena saya sedang ada di salah satu proyek latar belakang saya banyak scaffolding tempatnya kita lagi ada di taman miling Indonesia Indah di Keongmas ya saya kebetulan dapat tempatan untuk mengulas apa yang sedang dikerjakan memang di taman mini ini sedang ada revitalisasi ini salah satunya di Keongmas ini tapi kita gak akan membahas keseluruhan proses perbaikannya kita hanya akan mengulas cat yang digunakan pada kubah dan ini adalah salah satu cat lapis yang cukup unik ini 4 kali lebih kuat dari cat epoksi dan tahan dengan gempa buku ternyata sulit juga ngomong depan kamera ya oke kembali ke topik utama cat pelapisnya adalah poliurea dan produsen yang memasarkannya di Indonesia adalah pentens ini adalah video cuplikan tentang ketangguhan dari poliurea anda bisa lihat cat pelapis ini sangat fleksibel dan membuat bidang yang dilapis akan cukup kuat menahan benturan beban hingga gempa kepoin aja instagramnya pentens linknya ada di pojok kanan atas nah setelah ini saya akan mengajak anda mengenal cat pelapis ini lebih detail simak terus videonya sampai habis ya disini ada pak fresky disini juga ada pak pak siapa? halo selamat sore dengan pak prajitno pak prajitno sebagai apa pak disini pak? kebetulan kami disini dari aplikator official pentens bisa diceritakan keunikan dari sistem yang digunakan untuk kubah keong emas ini? karena poliurea sendiri curing time nya sangat singkat 8 sampai 30 detik untuk secara detail pekerjaannya nanti disampaikan oleh pak prajitno sebagai aplikator kami oke terima kasih pak untuk sistem pelaksanaan sistem pekerjaan poliurea ini kita ada beberapa tahapan ya pertama kita ada surface preparation itu menggunakan hand grinding kedua kita ada teknik primer kita pakai material epoxy E008 setelah itu ke layer kedua lagi kita ada primer tambahan plus broadcast silika pasir silika yang mesh 3050 setelah kering dia nunggu setelah 3 jam 4 jam bisa langsung spray ke poliurea kita pakai panten spu 1000 pak dengan thickness sekitar 1,5 mm lah itu curing time nya sangat singkat sekali ini cuma 8 sampai 10 detik setelah itu kita lanjut ke top coat kita pakai material NPU 12C itu untuk nahan perubahan warna oke pak lebih detailnya kita langsung menuju ke lokasi ini ada pak edward kebetulan dari prinsipel segedar informasi pentens merupakan salah satu prinsipel yang ikut serta dalam pembangunan area pedoks atau pit stop di sirkuit mandalika pak edward udah nambah follower belum kayaknya semenjak mandalika makin tenar nih mandalika emang proyek yang apa ya proyek yang proyek yang memang dilihat seluruh dunia jadi di mandalika itu semenjak kita kerja disitu subscriber kita naiknya cukup signifikan dan memang proyeknya diawasi secara ketat bahkan dilihat sama Tindorna ya jadi ada tim klubu dari MotoGP itu namanya Tindorna mereka yang menentukan standar-standar keselamatan untuk para pembalap MotoGP atau BSDK dan lain-lain lah jadi semenjak mandalika memang dapat subscriber yang cukup signifikan lah tapi tanggung jawab juga kita besar kan karena membawa nama Indonesia nah untuk proyek ini sendiri pun ini di cek please langsung sama Ibu Dirjen dan juga ada Bapak Menteri Pak Basuki juga Pak Menteri Sestek Pak Pratikno jadi mereka penasaran lihat repitalisasi keong ini menggunakan material poliurea seperti apa sih itu material poliurea dan memang material ini dipakai disini karena ini sudah masuk kategori bangunan yang tua saya nggak tahu sudah dikategorikan heritage atau belum itu standar khusus lah ya jadi karena mungkin ada beberapa retakan-retakan struktur atau keramiknya yang rusak harus diganti dan memang lapisan waterproofingnya direkomendasikan sama konsultannya untuk harus menggunakan material poliurea semoga proyek ini bisa memuaskan lah dan dilihat seluruh Indonesia dan ini juga salah satu venue ini untuk event G20 ya iya G20 ya jadi memang sengaja direpitalisasi nanti banyak tamu-tamu dari luar yang datang ini existingnya ini sebelum dilakukan pelapisan ini keramik asli ya keramik asli dari bangunan kemudian setelah di ini di sini ya ini setelah di di grinding ya kita lari ke tahapan primer kita pakai panten E008 pak yang sudah di broadcast sama pasir silika jadi hasilnya dia cenderung lebih kasar untuk mengikat penambah kuat setelah primer selesai waktu sampai sekitar 2-4 jam kita bisa langsung ke spray poliurea ini waterproping intinya ini oke ini intinya ya ini spray poliurea kita bikin tekstur karena permintaan dari pihak perencana requestnya tekstur untuk lapisan ini tekstur sendiri pakai teknik spray saja kita biasa pakai istilahnya dust spray sistem teknik spraynya saja oh teknik spray ini bisa dibikin tekstur karena permintaan dari perencana sendiri tekstur oke setelah ini kita lanjut yang sudah di top coat final sudah di top coat pakai material NPU12C nah ini yang bisa kita lihat buktinya ini setelah hujan ini air langsung turun ini kayak di tahun talas ini oke oke nanti ini untuk perawatan kedepan ini simpel sekali kita cukup siapkan air bersih saja dilap-lap ini sudah hilang karena kaitannya disini cuma debu saja yang nebel kalau disikat kuat ya? kalau sikatnya sikat yang lembut gak ada masalah yang penting jangan sikat kawat nanti material apapun lah iya cowot ya oke 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 sorry ini kita tunjukin ya lokasi ini sebelum di finish Aci ya itu asisingnya sudah dicompotin semua di kupas ulang semua karena memang kondisinya bocor hampir keseluruhan bocor ya karena gedung ini kan udah lama tuh dan ini setelah kita spray poliurea baru tim finish Aci masuk nah demikian teman-teman untuk penjelasan mengenai cat pelapis poliurea di Keongmas Taman Mini Indonesia Indah jangan lupa bagikan video jika ini bermanfaat like dan subscribe bagi yang belum agar channel ini terus eksis membagikan informasi yang bermanfaat untuk anda segera makan kalau lapar dan jangan gampang baper sampai jumpa di episode selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax